Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di youtube channel aku Isnaini Suharno channelnya Para pecinta anak usia dini Halo bundanya anak usia dini Gimana kabarnya buat kali ini Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya Beserta dengan si kecilnya juga Nah kali ini kita mau main-main lagi nih bun Kita akan memanfaatkan benda yang ada di sekitar kita Terutama benda atau bahan alam ya bun Nah disini aku sudah menyiapkan Ada pelepah daun pisang gitu bun Disini aku pakai 4 Nanti bunda bisa menyesuaikan Mau berapa sesuai dengan minat anak ya Kemudian ada tusuk sate Seperti ini Lem dan juga kertas berbentuk double segitiga Seperti ini ya bun Nah untuk kertasnya ini Buda bisa pakai kertas apapun Bisa pakai kertas polos HVS Kalender bekas Koran bekas Pokoknya kertas apapun bebas Untuk kita kreasikan bersama dengan si kecil Lalu disini aku juga sudah menyiapkan Ada bak kecil Berisi air bunda Nah kalau memungkinkan nih bun Akan lebih menyenangkan dan mengasihkan lagi Untuk si kecil Kalau kita menggunakan Bak air yang lebih besar lagi Nah kita akan bikin apa sih Yuk sekarang simak videonya Sampai dengan selesai ya bun Baiklah bunda Untuk yang pertama kali Kita akan mengajak si kecil Untuk menyusun Pelepah dari daun pisang ini Berjajar seperti ini ya bun Jadi ini disusun biar balance Biar seimbang Besar saya tempatkan di bagian tengah Dan yang kecil Aku tempatkan di bagian paling pinggir Nah sekarang Kita akan menusukkan Pelepah daun pisang ini Dengan menggunakan tusuk sate ini bun Jadi kita ambil Bagian tengahnya dulu Setelah dijajarkan Sama rata kayak gini Terus ditusuk deh bagian tengahnya Mungkin sambil kita angkat ya bun Biar lebih mudah Nah untuk step penusukan ini Bisa dibantu oleh bunda ya Karena memang Ini lumayan Bahaya sih adegan ini Harus diperankan oleh Orang dewasa Nah kayak gini nih bun Nah nanti bunda bisa Membantu si kecil untuk Menusuk-nusukkan Atau merangkai Pelepah daun pisang ini Nah kayak gini Jadi nanti biar ini tuh Rangkaiannya kuat Aku bakalan pakai Tiga tusuk sate Untuk Merangkai Pelepah ini bun Kayak gini Oke nah jadi seperti ini ya bun Nah untuk bagian tepinya Kita potong Kayak gini Sebelah sini juga Lumayan keras ya bun Coba kita pakai gunting Oke nah seperti inilah Setelah Pelepah daun pisang ini Disambung-sambung Menggunakan Tusuk sate Nah selanjutnya Kita akan tancapkan Sisanya yang satu ini Di Tengah-tengah sini ya bun Karena ini bagian yang paling besar Jadi Bisa lumayan kenceng ya Untuk menancapkan Tusuk sate ini Lalu kita bakalan kasih lem Disini Nah kalau untuk step in ini bun Biarkan si kecil yang melakukannya ya Lalu ditempel disini nih bun Nah seperti ini Sejadilah Bentuk Perahu rakit Kayak gini Jadinya Nah sekarang kita akan memainkannya Di atas air Nah biarkan Si kecil untuk memainkan Permainan ini ya bun Di atas air Nah bunda Dari kegiatan yang simple ini Ternyata sudah memuat 6 aspek perkembangan Pada anak Jadi nih bunda Mulai dari Nilai agama Moral Fisik Motorik Kognitif Terus juga bahasa Sosial Emosional Dan juga seni nih bun Nah disini Pada saat Perahu rakit ini Dimasukkan di atas air Ditaruh di atas air Sangat tampak Sekali ya bun Kalau pembelajaran Sain atau nilai-nilai Sain itu terkandung Di dalam kegiatan ini Yaitu Benda yang Bisa terapung Gitu ya bun Oke bunda Selamat mencoba di rumah Bersama dengan si kecilnya Bunda bisa mencoba Membuat beberapa rakit Lalu dimainkan dengan si kecil Terima kasih banyak Sudah nonton video aku yang Sangat sederhana ini Jangan lupa untuk subscribe Buat yang belum subscribe Dan yang pastinya nih Tekan juga tanda loncengnya Biar kalau aku upload video baru Bunda langsung akan mendapatkan Notifikasinya Jadi tidak bakalan Ketinggalan video dari aku Sekali lagi terima kasih banyak Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya